Pemirsa belasan warga Desa Jati Endah, Cilengkrang, Kabupaten Bandung, terjangkit penyakit cikungunya. Penyakit cikungunya ini membuat penderitanya merasakan lemas dan linu di bagian sendi. Warga DRW 17 Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, terjangkit penyakit cikungunya sejak satu bulan terakhir. Penderita cikungunya, A Ceng, menyatakan dirinya bersama lima anggota keluarga lainnya merasakan sakit di persendian, bahkan putranya tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Menurut A Ceng, setelah diperiksa ke dokter, penyakit yang didiritanya berasal dari virus nyamuk. Menurut Camat Cilengkrang, Edi Kusnadi, Orang yang diterimanya ada sekitar 15 warga yang terkena cikungunya. Meski demikian, penderita tidak dirawat di rumah sakit, hanya diberi obat-obatan saja. Pihaknya menghimbau warganya untuk hidup lebih bersih. Ada berapa orang? Setelah setelah seteliti ke lapangan dengan petugas kesehatan dan ketelah puskesmas Cilengkrang, menghasil pendetaan itu kurang lebih ada 15 penderita. Tapi cikungunya itu tidak separah bebek dan yang sekarang lagi tren COVID-19. Dengan demikian, yang namanya penyakit kita jangan dianggap sepele, harus tetap ditangani. Ini masalah untuk pemberantasan sarang nyamuk, yaitu dengan HBS, berlaku hidup bersih dan sehat. Selain memberikan himbawan, pemerintah setempat pun memberikan obat pembasmi jentik nyamuk yang dilarutkan ke dalam air. Tujuannya yakni untuk membasmi perkembang biakan nyamuk serta memutus mata rantai peredaran penyakit cikungunya.